Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di materi pemogaman perangkat bergerak kita akan membahas tentang pemogaman Android Di materi ini saya akan membahas tentang Activity, Activity Lifecycle Seperti kita ketahuin ketika kita berhadapan dengan aplikasi kita akan berhadapan dengan banyak sekali user interface dari aplikasi tersebut misalnya saja kita berhadapan dari aplikasi yang bersifat e-commerce yang pertama kita akan disajikan produk yang dijual lalu nanti ketika kita klik tombol detail dari sebuah produk kita akan disajikan nanti halaman yang baru halaman yang menggambarkan detail dari produk tersebut dan ketika kita melakukan klik beli atau buy nanti kita misalnya kita akan dihadapkan atau di diarahkan ke halaman keranjang belanja dan seterusnya kalau kita lihat dari study kasusnya tadi kita berhadapan dengan tiga buah halaman yang pertama halaman data produk lalu detail produk lalu detail produk lalu keranjang belanja di dalam sebuah e-commerce misalnya yang berbasis mobile nah halaman halaman tersebut ketika kita ketika seorang programmer mengembangkan aplikasi e-commerce menggunakan android nah itu nanti akan diwakilin dari sebuah activity jadi sebuah halaman nanti akan diwakilin dengan sebuah activity jadi ketika kita mengunjungi tiga buah halaman berarti kita disajikan tiga buah activity yang dimana nanti terdapat tampilan masing-masing activity yang pertama untuk menampilkan nanti halaman daftar produk activity yang kedua nanti untuk menampilkan halaman detail produk lalu activity ketiga nanti digunakan untuk menampilkan halaman keranjang belanja nah ketika anta activity satu dibuat lalu digunakan lalu nanti ditinggalkan karena user menuju ke activity yang kedua lalu nanti digunakan activity yang kedua lalu nanti ditinggalkan activity kedua karena user menuju ke activity ketiga lalu activity ketiga digunakan Dan lalu nanti ditinggalkan juga activity ketiga ini karena user kembali lagi ke activity kedua Nah activity sebetulnya mengalami life cycle, siklus kehidupannya Jadi ketika dia dibuat nanti statusnya on create, on start, on resume sampai nanti dia siap digunakan yaitu activity running Nah ketika kita menuju ke halaman selanjutnya Jadi activity yang akan ditinggalkan ini nanti akan diubah statusnya menjadi on fast Jadi setelah dia on fast dan dia tidak digunakan nanti dia di stop terlebih dahulu Karena kita sedang aktif di activity yang lain Misalnya tadi di activity detail product kita aktif sedangkan yang di stop ini adalah activity product Nah ketika kita kembali lagi ke halaman produk Nanti activity yang kita tinggalkan tadi itu nanti akan di restart kembali Lalu statusnya akan berubah menjadi start Lalu menjadi on resum Lalu kemudian aktif kembali Jadi kita bisa memilih produk-produk lain seperti itu Nah inilah siklus kehidupan yang dialami oleh activity Dan konsep sebuah activity itu seperti stake ya Tumpukan ya Jadi activity yang terbaru dibuat itu akan berada di atas ya Sedangkan activity yang lama itu nanti akan berada di bawah Jadi kalau kita banyak sekali menggunakan activity atau menggunakan halaman ketika kita Ya ketika kita mengakses halaman-halaman e-commerce misalnya Berarti nanti akan banyak sekali tumpukan activity-activity-activity Nah supaya memory yang digunakan itu baik Maka activity yang tidak digunakan itu nanti di stop terlebih dahulu Supaya nanti memory bisa dipokuskan untuk activity yang sedang running Yang sedang running Makanya management atau life cycle activity ini Terjadi pada ketika kita mengembangkan pemograman berbasis android Bisa kita lihat study kursusnya seperti ini Jadi saya akan coba mendemokan bagaimana life cycle itu terjadi pada sebuah activity Di dalam kursus ini nanti saya akan membuat sebuah dua buah activity Nanti activity yang pertama lalu activity yang kedua Lalu nanti activity yang pertama ini ada tombol nanti Dengan tulisan misalnya go to activity kedua Ketika kita klik go activity kedua nanti Kita akan menuju ke activity yang kedua Nah nanti activity yang pertama ini nanti kita bisa lihat statusnya ya Berarti dia nanti di on-fouse lalu di stop Karena activity kedua itu kondisinya nanti di create Di start lalu di resum lalu dia aktif Nah ketika kita kembali ke activity yang pertama Nanti dia di restock Tadi statusnya nanti dia di restart kembali Lalu di start lalu di resum Nah ada kalanya kita memang benar-benar menyetop Atau memberhentikan aplikasi kita ya Nah berarti nanti activity yang ada itu nanti di destroy Lalu di shutdown ya Misalnya kita punya 10 activity Yang sedang yang ada tadi Dalam kondisi yang berbeda-beda ya Adanya stop mungkin ada yang aktif Nanti itu di shutdown ya Fungsinya nanti seperti tadi Untuk membuat memory itu semakin efisien untuk digunakan Sekali lagi life cycle activity ini digunakan Untuk membuat memory handphone kita Itu menjadi efisien Jadi memory bisa fokus dengan activity yang aktif Ya seperti itu ya Oke sekarang kita coba kasusnya ya Di sini saya sudah punya project baru ya Project baru di mana ada sebuah activity Ya activity kosong Jadi untuk membuat sebuah project baru Ya itu sudah saya pernah jelaskan di materi sebelumnya Ya jadi silahkan nanti dilihat kembali Nah di sini ada Ada sebuah activity Nah activity itu nanti diwakilin Yang pertama adalah activity Titik SML ya Lalu kedua nanti ada activity Titik japa Jadi Defaultnya nanti setiap activity Atau setiap interface yang kita hadapin Di dalam aplikasi mobile Ya nanti kita Akan sebetulnya di belakangnya itu ada dua file ya Yang pertama file sml Yang kedua file japa ya File sml itu sebagai front endnya nanti Sebagai front endnya Sebagai interface yang kita hadapin Interface yang kita lihat saat ini ya Sedangkan nanti japa itu nanti dia sebagai Ya dia bekerja di balik Di balik ya di belakangnya Nanti ketika kita mengklik sebuah tombol Ya nanti file japa hanya akan bekerja Tombol itu mau di eksekusi Seperti apa Ya seperti itu Apakah nanti untuk menghapus Apakah nanti untuk menambah data dan sebagainya Nah biasanya kita nanti Dihadapin dengan dua file ya File sml sama file japa Ya oke Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi Stadi kasusnya saya akan membuat dua activity ya Activity yang pertama lalu activity kedua Lalu nanti kita panggil Activity yang kedua dari activity yang pertama Nah kita akan membuat file Activity yang pertama sudah ada ya Yaitu activity main.sml Ya activity ini default Akan dibuat ketika kita membuat sebuah project Baru ya Untuk Android ya Jadi kalau kita buat new project ya Di default nanti ada Activity underscore main.sml Dan Main activity japa ya Bisa dilihat disini extensionnya Oke Nah Disini ya Saya tambahkan satu button saja ya Disini ada palette Nah kita letakkan Di tengah-tengah ya Oke disini saya menggunakan layout constraint ya Layout constraint ya Jadi layout constraint itu Pengaturannya seperti ini Oke Kita Kita cocokkan dengan yang di atas ya Nah kita cocokkan dengan yang di Disini ya Yang di kirinya Oke Nah sekarang Ya Yang kita butuhkan adalah Activity yang kedua Ya activity yang kedua Kita buat Activity yang kedua caranya Dengan Dengan cara Klik kanan Nanti di layout ya Nanti pilih new Nah disini nanti ada Activity ya Kita pilih aja yang Activity nya yang kosong ya Jadi kalau kita mau ada template ya Template login Misalnya template scrolling Ada tab nya Ada button navigation Ada Dan sebagainya Nanti bisa kita pilih ya Kita pilih yang kosong saja Karena kita akan mendesign Sendiri activity tersebut ya Empty activity Oke Nah ini Nama activity nya ya Activity yang pertama ini Nanti Berhubungan dengan nama File japan nya ya Jadi Misalnya kalau kita kasih Seperti ini nanti ya Namanya Main activity 2 .japa Ya seperti ini nanti Seperti saya bilang tadi ya Default nya Activity itu nanti ada dua file Di belakangnya Ya ada yang file .japa Ada yang file .sml ya Oke jadi ini kita menentukan nama File .japa nya Sedangkan ini kita menentukan Nama File .sml nya Untuk interface ya Yang kita Yang user hadapi nanti ya Oke kita pilih default saja ya Tapi boleh diubah Kita pilih Finish Ya Nah disini kita sudah ada Activity yang kedua Ya Ini activity yang pertama tadi Kita tambahkan button Ya sama sih activity yang kedua Kita tambahkan button juga Ya Button nya itu ya Back to Activity pertama Ya seperti itu ya Jadi Kita Ya saya gunakan Constance layout juga disini Saya Pindahkan Ya Nah disini kita atur Yang kita butuhkan adalah Ya oke Yang kita butuhkan adalah Di activity pertama dan di activity kedua Selanjutnya adalah Kita kasih nama ID masing-masing Untuk komponen yang ada di SML ini ya Yang ada di layout SML ini Oke Ini saya kasih nama misalnya ID nya adalah Btn go Ya Seperti ini Ya Btn go Jadi kalau kita lihat sebetulnya Kalau di Kita kan Di disini Di file SML ini ada Ada dua Ada tiga ya Ada Ada Tap code Ada split Sama design Ya kalau kita memang paham Dengan bahasa SML ya Untuk Android Nanti kita bisa bekerja Dengan konsep code Ya jadi kita bisa tuliskan Perintahnya langsung disini Ya kalau kita ingin Drag Ya Button-button nya Ya kita bisa Dengan mode Design Dan kita bisa Dengan mode dua-duanya Ya kita code Kita bisa lihat hasilnya Langsung disini ya Oke Nah sekarang Ya Disini Btn go Untuk ID Sedangkan text nya Saya ganti misalnya Go To Activity 2 Ya seperti ini Oke Disini saya coba Tengahkan kembali Ya Bagusnya disini juga kita kasih Ya Nah seperti ini Jadi Dia akan menjaga Kondisinya ya Dan disini juga bisa kita kasih Supaya dia menjaga Kondisi Senternya Ya Posisi senternya Nah ID Text ya Dan satu lagi Ketika di klik Nanti akan menjalankan Punction apa Fungsi apa Di Dot japan nya Ya Jadi kalau Punction itu Nanti posisinya ada Di dot japan Karena biasanya Punction kan Fungsinya itu Mengesekusi perintah Ya Seperti saya bilang tadi File japan Dia bekerja Di balik SML Nanti ya Dalam mengesekusi Perintah yang diinginkan oleh user Maupun sistem nantinya ya Oke Onclick Kita cari Onclick Nah nih Onclick Misalnya kita kasih namanya Fungsinya adalah Go Activity Ya seperti ini Go activity Tuh misalnya ya Oke Nah disini nanti dia akan Buah warna merah Ya Kenapa? Karena dia Di Disini MainActivity.japan Tidak ada function tersebut Ya Sehingga dia Buah warna merah Seperti ini Dia tidak menemukan function tersebut Di MainActivity.japan Ya Oke Kalau kita lihat Nanti activity Underscore main.sml Ini Di kode Itu nanti Akan dihubungkan dengan MainActivity Ya Ini Sedangkan Activity Main 2 SML Itu nanti Berhubungan dengan MainActivity 2 Ini Ya Jadi 2 file ini Ya mewakilin Activity Yang kita lihat Yang kita Ya yang kita bekerja Dengannya Ya Oke Disini ada Underscore Red ya Karena tidak ditemukan Kalau kita lihat Message-nya Ya Disini kita bisa buat Pangselnya nanti Ya Oke Kita tinggalkan dulu Nah Kita kembali ke Activity Activity Kedua Ya Saya kasih nama Ini adalah BTN Back Ya Untuk ID-nya ya BTN Back Oke 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 Seperti ini Dan disini Textnya misalnya Back To Activity 1 Ya Oke Ya disini kita butuh OnClick Juga OnClick Jadi Supaya bisa Kembali ke Activity Yang pertama Ya Nah disini OnClick ya Misalnya Back Nama pangselnya Back Kalau tadi adalah Back GoTo ya Kalau tadi GoTo GoActivity 2 Ini kita kasih nama aja Misalnya Pangselnya tadi OnClick tadi Ini Back Activity 1 Ya Seperti ini Oke Dia juga bawah merah Karena tidak ditemukan ya Oke Kita sudah Buat Nah ID Lalu OnClick Lalu Text tadi Dan sekarang kita coba Bekerja di Coding Ya Yaitu Bekerja di FileJata Nah Disini Kita klik aja ya Di activity ini Nanti ada Lampu bawah merah Nanti kita Create GoActivity 2 Ya Di Main Activity Nah Nanti Otomatis Akan dibuatkan Ya Akan dibuatkan Sebuah Function Yang kita Tulis tadi Ya Nah Disini Tujuannya Saya akan Memanggil Activity Yang kedua Ya Activity Kedua Jadi tujuannya Seperti itu Ya Jadi saya akan Tuliskan Perintah Saya menggunakan Intent Ya Kita Kita menggunakan Intent Ya Untuk Mengaktifkan Activity Yang kedua Ya New Intent Nah Dis Disini Mewakilin Dirinya Sendiri Mewakilin Kelas Ini Lalu Mau kemana Kita Mau ke Main Activity Jadi Yang kita Tuju Adalah Main Activity 2 Ini Jadi Kita tuliskan Seperti ini Main Activity Activity 2 . Class Ya Oke Jangan lupa Semikolon Dan Kita Mulai Start Activity Tadi Namanya Adalah Intent Ya Oke Ini Sudah Sukses Ya Kita Menuju Ke Activity 2 Nah Sekarang Berarti Nanti Activity Pertama Ini Nanti Siklus Nanti Dia akan On Stop Ya Karena Activity Kedua Sedang Dipanggil Ya Nah Ketika Kita Tutup Atau Kita Kembali Lagi Ke Activity Yang Pertama Ya Nanti Activity Yang Kedua Ini Yang Berada Di Atas Itu Nanti Akan Dihentikan Juga Ya Dibuang Ya Jadi Kita Cukup Buat Seperti Ini Karena Dia Sifatnya Stake Jadi Activity Yang Kedua Ini Bisa Dibuang Nanti Akan Aktif Activity Yang Ada Di Bawah Ya Oke Ini Back To Ya Kembali Kesini Ini Ya Untuk Membuang Cukup Simple Ya Kita Finish Jadi Nanti Activity Kedua Nanti Akan Dibuang Dari Dari Keberadaannya Ya Seperti Itu Ya Oke Nah Sekarang Kita Mau Lihat Ya Konsep Life Cycle Life Cycle Dari Sebuah Activity Ya Disini Saya Ambil Kasus Di Activity Yang Pertama Saja Ya Disini Sebetulnya Kita Sudah Ngelihat Sebuah State Ya Status Yaitu On Create Ya Jadi Default Dia Minimal Ada On Create Di Sebuah Activity Ya Jadi Memang On Create Ini Ya Fungsinya Seperti Ini Ya Dia Dia Akan Mendeklarasikan Ya Yang Dia Akan Mendeklarasikan Yang Namanya Activity Main Ini Ini Adalah File SML Ya Jadi Supaya Nanti Antara Main Activity Java Sama SML Bisa Terhubung Ya Jadi Ya Kondisinya On Create Nah Kita Bisa Menambah Ya Kita Bisa Tambah Misalnya Kita Yang Akan Saya Tambah Adalah Jangan Lupa Off Ride Ya Sorry Cancel Disini Sepertinya Ada Nanti Ketika Saya Tulis Off Ride Nanti Ada On Start Ya Nanti Ada On Stop Ya Oke Kita Tuliskan Aja Ya Off Ride Ya Off Ride Seperti ini Ya Protected Yang pertama adalah On Start Ya On Start Ya On Start Dan Kita Jalankan Super Kita tulis Super On On Start Ya Seperti ini Ya Kita Sudah Membuat Siklus On Start On Create Jadi Ya Siklus Awal Sebuah Activity Lalu Kita Membuat Siklus Kedua On Start Ya Nah Nanti Kita Buat Seperti Mission Ya Tua Sehingga Kita Tua Posisinya Nanti Activity Ini Dalam Kondisi Apa Misalnya Seperti Ini Saya Gunakan Tua Ya Misal Ya Make Text Ya Yang pertama Saya Tuliskan This Ya Disini Saya Tuliskan Status Ya On Start Ya On Create Activity Satu Ya Oke Lalu Durasi Tuasnya Kita Buat Agak Lama Ya Lang Long Ya Tampilkan So Seperti Ini Ya Begitu Juga Nanti Di Disini Ya Di On Start Ya Kita Buat Seperti Ini Nah Kita Sudah Membuat Activity On Start Kalau Kita Lihat Ada Activity On Resime Ya On Resime Jadi Sama Kita Buat Juga Kita Kopikan Saja Supaya Cepat Ya On Resime Disini Kita Ganti On Resime Nah Disini Ya Plus Disini Oke On Resime Lalu Ada On Pause Ya Ada On Pause Ya Sama Kita Kopikan Ya On Pause Nah Disini On Pause Ya Lalu Siklus Yang selanjutnya Adalah On Stop Ya Tidak Harus Ditulis Beiringan Seperti Ini Ya Nanti Dia akan Dipanggil Otomatis Ya On Stop Nah Disini Ya Saya Buat Oke On Stop Oke Disini Kita Ganti Ya On Stop Lalu Ada On Destroy Ya On Destroy Nanti Ada On Restart Ya On Destroy Oke Saya Copy Lagi Ya On Destroy On 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 Destroy Nah Disini On Destroy Ya Oke Sorry On Destroy On Destroy On Destroy Oke Disini Disini On Restart Ya On Restart On Restart On Restart Ya Oke Disini ada On Restart Oke Jadi kita Sudah membuat Semua Aktivitinya Ya Semua Maksudnya Semua Siklus Dari Aktiviti Dari Aktiviti Satu Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Oke Kita Coba Hitung Ya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Kita Sudah Membuat Semuanya Ya Nah Sekarang Kita Coba Jalankan Ya Untuk Menjalankannya Saya Akan Menggunakan Emulator Ya Untuk Setting Emulator Sudah Saya Jelaskan Di Materi Sebelumnya Silahkan Nanti Dilihat Saja Di Materi Sebelumnya Oke Oke Kita Coba Tunggu Ya Oke Bisa Jadi Nanti Tidak Terlihat Toast Message Karena Mungkin Mungkin Saja Waktu Execusinya Begitu Cepat Jadi Tidak Terlihat Nah Sekarang Kita Akan Tunggu Aktivitinya Dibuat Ya Kita Tunggu Aktivitinya Di Create OS Sudah Aktif Ya OS Android Ya Tunggu Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, aplikasinya di-install di device ya. Nanti setelah di-install, aplikasinya akan dijalankan. Terima kasih. Nah, menjalankan activity, launching activity. Nah, ini activity yang pertama dijalankan. Nanti statusnya on-crate ya. Dia dibuat. Nah, ini ada cepat tadi ya. Tidak terlihat ya. Oke. Jadi, ada ini ya, ada task yang tidak terlihat oleh kita karena begitu cepatnya ya. Kita coba ya, apakah ini sudah bisa dipanggil activity yang kedua. Nah, nanti activity yang pertama itu akan mengalami faus ya. Karena kita tentu stop ya, activity yang pertama. Jadi, ketika kita memanggil, ketika kita memanggil activity yang kedua ya. Nanti another activity comes into the foreground. Berarti kita memanggil activity yang kedua ya. Ataupun nanti sistem secara otomatis yang menjalankan activity yang kedua. Nanti activity yang pertama itu statusnya di faus lalu di stop ya. Nah, disinilah activity yang kedua dalam keadaan running ya. Dalam keadaan running. Dan ketika kita kembali ke activity yang pertama. Nanti bisa kita lihat. Saya ada di activity yang kedua ya. Saya akan kembali ke activity yang pertama ya. Back to activity 1. Nanti statusnya bisa kita lihat. Oke. Begitu ya. Mungkin ini. Begitu lambat. Jadi. Atau. Kita coba lagi ya. Go activity 2. Menuju. Nah ini. On force activity 1. Ya. On stop activity 1. Ya. Jadi. Posisi. Posisi kita tadi. Ada di sini aktif ya. Activity yang pertama lagi jalan. Ketika kita mau manggil activity yang kedua. Nanti di faus. Di stop. Ya. Sekarang saya akan kembali ke activity yang pertama. On restart. Activity 1. Ya. Oke. Jadi. Posisinya sih di sini ya. Posisinya dia ada di. Tadi kan di on stop ya. Kita lihat ya. On restart. Seharusnya. Seharusnya. Muncul. Ya. On start. On resum. Ya. Karena mungkin ini. Tidak terlihat. Ya. Langsung dia menampilkan yang on resum ya. Bisa saja. Sistem berjalan cepat atau. Ya. Bisa saja sistem berjalan cepat. Jadi. Misit ini tidak terlihat. Langsung nanti. Yang terlihat. Hanya yang di on resum saja ya. Jadi. Kita coba lihat ya. Go activity 2. Nanti di stop. Nanti di pause. Dan di stop. Activity yang pertama. Ketika saya kembali ke activity yang pertama. Nanti on resum. Ya. Jadi posisinya di stop. Ya. Di stop di sini ya. Nanti dia akan ke sini. Oke. On false. Activity 1. Oke. On destroy. Activity 1. Jadi. Activity 1 dihapus. Ya. Karena saya. Saya menutup. Aplikasi saya. Jadi dia di destroy. Ya. Dihapus. Dari memori. Sekarang kita. Coba. Jalankan lagi ya. Di. Nah ini. Yang ini ya. Oke. Kita coba lihat. On resum. Activity 1. Dia melangkah. Sebetulnya dia ada. On create. On start. On resum. Ya. Dari. On destroy tadi. Dia akan. Dimulai lagi. Di on create. On start. On resum. Karena. Begitu cepatnya. Jadi yang tercetak. Hanya yang di. Yang di akhir ya. Yang di akhir. Sebelum dia running. Ya. Oke. Nah ini. Bisa kita lihat. Ya. Siklus dari sebuah activity. Ya. Life cycle. Jadi. Ada. Ada on create. Ya. Lalu nanti ada on start. On resum. Ya. Lalu nanti. Oh sorry. Ini on start. Ini on start ya. Nah. Seperti ini. On start. On resum. Oke. On force. On stop. On destroy. On restart. Sedangkan ini. On create. Oke. Sudah betul ya. Mengwakilin siklusnya. Kita coba sekali lagi ya. On force. Ya. Activity 1. Ya. Didestroy ya. Didestroy. Oke. Kita kembali lagi. On resum. Ya. Oke. Kalau saya menuju ke 2. Nah. Oke. On force. Activity 1. On stop. Activity 1. Jadi. Stop. Di sini ya. On stop. Ketika kita mau keluar. Nanti dia. Dari posisi stop. Nanti akan didestroy ya. Oke. Jadi kalau kita keluar nanti. Ya. Nanti dia akan. On destroy ya. Kita coba. On to sum. Oh. Dia kembali lagi ya. Dia kembali. Di activity 1. Jadi kita coba lagi nih. On pause ya. On stop. On destroy. Ya. Oke. On stopnya. Tidak sempat tercetak. Ya. Dia tercetak di on destroy. Nah. Itulah life cycle. Sebuah activity. Jadi kita bisa memahamin. Bagaimana cara kerja activity. Kita juga bisa memahamin. Yang namanya life cycle activity. Jadi. Posisi activity. Ketika kita. Memanggil activity yang lain. Jadi. Kita paham activity yang pertama nanti. Statusnya seperti apa. Begitu juga sebaliknya nanti ya. Ketika kita kembali lagi ke activity yang pertama. Status activity yang kedua itu seperti apa ya. Oke. Terima kasih. Atas perhatiannya. Di. Materi activity life cycle. Jadi. Kita. Di materi ini. Kita mencoba memahamin. Siklus kehidupan dari sebuah activity ya. Saya ucapkan terima kasih. Atas perhatiannya. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.